Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mulya Motor Saat ini saya tidak Buat tutorial ya Hari ini saya Melanjutkan perjalanan Ke Jakarta Dari rumah tadi kita berangkat Pukul 6 ya Pukul 6 Ini sudah pukul 9 Kita santai-santai saja Ini sudah masuk di Kota Bangko Dari rumah Sekitar 120 kilo Nah ini sudah kita Sudah masuk di lintas ya Lintas Sumatera Arah ke Sarolangun Kita pakai mobil Inopa Hari ini Dan ini keluarga saya di belakang Ini sopir kita Pak Charles Nah ini ada Istri di belakang ya Hai guys Itu anak saya Yang perempuan Raisa Oke Kita sudah masuk di lintas Nah ini Arah ke Sarolangun Kalau sahabat semua Pernah ke daerah Bangko Nah inilah Bangko Untuk saat ini Kalau pernah ke daerah Kerinci Pasti melewati Bangko Kalau dari Jambi Atau dari Bungo Atau dari Jakarta Malembang Tetap melewati Bangko Kalau mau ke Kerinci Nah inilah suasananya Lintas Sumatera Bangko Sarolangun Seperti tadi Tujuan kita adalah Jakarta ya Kita Tujuan kita Jakarta Nanti kita akan terus Nah nanti kita akan terus Ambil gambar terus Kita bikin video terus Sampai selesai ya Sampai ke Jakarta Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah ini pertigaan, kalau ke kanan kita ke Curup dan kita ke kiri ya, kita ke kiri Palembang. Jalur lurus dari sini, kita menuju Palembang inilah pasar Linggau ya, Lubuk Linggau. Terima kasih telah menonton. Halo sahabat semua, ini kita sudah di tol ya, semalam kita tetap jalan, kita sampai di Palembang sekitar jam 10 malam ya, hampir jam 11 malam ya. Sampai di Palembang dari Kerinci sampai di Palembang jam 11 malam, itu karena macet juga di jalan ya, jalannya juga jelek di daerah Sekayu sana. Nah pagi ini kita sudah sampai di, ini sudah di tol, sudah di kilometer 122 ya, Bandar 122, Lampung. Mudah-mudahan kita sampai sekitar 1,5 jam lagi ke Dermaga. Kita tidak ambil gambarnya waktu, kita tidak ambil video di Palembang, karena kita sudah malam ya, masuknya sudah malam. Juga sudah ngantuk, jadi kita tidak ambil videonya di Palembang. Tadi malam kita baru masuk pintu tol, kita mengalami insiden sedikit ya sahabat semua, sedikit terjadi pecah ban belakang sebelah kiri, itu terkena botol minuman ya. Di tol ada botol minuman, gimana tuh pendapat sahabat semua, saudara semua, ada botol minuman yang pecah, ya kita tidak menyadari bahwa itu akan membuat pecah ban mobil kita. Akhirnya pecah ban mobil, saya sempat dakdikduk juga ya, sempat gimana gitu ya, soalnya di tengah malam ya, sekitar jam 11 malam ya, jam 11 lebih lah. Terjadinya ban itu meletus, nanti kita akan lihat ya sahabat semua, kita akan ganti bannya, kita lihat seperti apa bocornya. Semalam saya lihat sepertinya, besar sekali ya, pecahnya pecah, besar sekali. Tapi alhamdulillah kita masih diselamatkan, itu mungkin ya karena sopir kita juga sangat berpengalaman dalam hal ini, sehingga dia bisa mengendalikan mobil dengan baik. Alhamdulillah kita selamat di perjalanan ini. Kita lihat nanti ya sahabat semua bannya ya, saya masih penasaran lihat ban itu yang pecah, bannya masih baru ya, masih baru-baru sekali pakai itu, baru kita beli. Baru kita beli bannya, itu hanya karena botol minuman itu ya, yakin saya botol minuman, karena seperti pecahan kaca ya waktu itu, pas terdengar, saya sempat terdengar. Seperti pecahan kaca, seperti itu ya, seperti ada yang buyar di belakang. Oke sahabat, ini kita sudah di kilometer 117 ya, 117. Bisa kita lihat ini, disini kecepatan kita sekarang mencapai 100 km per jam ya. Nah itu kecepatan ya, rata-rata 100 ya, 100, 110, ya. Nah. Oke, saya sudah ngeri juga ya, kecepatan secepat ini ngeri juga. 100 km per jam, ini pukul setengah tujuh pagi ya, setengah tujuh pagi, kita juga belum sarapan, mungkin di race area di depan kita akan sarapan, sambil minum kopi ya. Oke, sahabat semua, kita sudah sampai di race area di kilometer seratusan ya. Nah, kita mau masuk di race area, ini sepertinya, sepertinya matahari mulai menyengat ya, mulai tajam, masuk di race area. race area, kita mau cari minum dulu, mau ngopi ya. Race area kilometer seratus ya, nggak sampai seratus sepertinya tadi, sekitar sembilan puluhan ya. Oke, kita parkir dulu di sini. Tuh, oke, pada yang istirahat. Cuci muka, mau cuci muka. Mau cuci muka, mau mandi, silahkan. Adek mau mandi dek? Eh, kok malu-malu adek nih? Masuk YouTube lho dek. Adek. Eh, cantik nih putri saya nih. Lihat dulu, lihat dulu. Halo guys. Halo guys. Nah tuh, si kecil juga bangun tuh. Nah, halo hasbi. Hasbi. Kan keluar. Nah tuh. Oke, sampai semua. Kita sudah memasuki kilometer 13 ya. Nah, ini sudah hampir ya, hampir mencapai dermaga. Ini jalurnya sudah bagus di sini. Kilometer 13 ya, terlihat ya. Kilometer 13. Lepas. 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 Lepas dari kita di... Lepas dari kita di rest area, kilometer 90-an tadi ya, 80-an ya, 80-an atau 90-an tadi ya. Nah, ini sudah di kilometer 13. Sementara lagi kita sampai di... Dermaga. Bangkau Heni. Nah, ini sudah mulai ada tanjakan ya. Nah, itu ada tanjakan. Nah, ini masih menanjak ya. Menanjak ke atas ya. Nah, itu sudah terlihat. Pelabuhan Penyeberangan Bangkau Heni. Nah, itu tidak terlihat ya. Pelabuhan Penyeberangan Bangkau Heni. Nah, itu pelabuhan penyeberangan Bangkau Heni. Pelabuhan Penyeberangan Bangkau Heni. Nah, ini setelah tanjakan tadi ini turunan ya. Nah, ini sebenarnya turunan sangat tajam juga ya. Termasuk tajam juga di sini. Cuma karena ini... Cuma karena ini tol. Ya, jadi tidak terlihat seperti turunan. Nah, sebentar lagi akan terlihat laut ya. Nah, sebentar lagi akan terlihat laut dari ketinggian di sini. Nah, kecepatan juga cukup lumayan ya. 100 km per jam ini. Bahkan lebih sepertinya. Nah, itu kita kurangi kecepatan. Tinggal 5 km. Tinggal 5 km ya. Nah, di depan sudah terlihat gerbang tol ya. Gerbang tol terakhir. Kita akan bayar tol di sini. Tol yang sudah kita pakai yang kita bayar di sini. Oke, ini gerbang tol. Sip, gerbang tol bangkauheni selatan. Tuh, ada tulisan di situ. Cek saldo anda. Cek saldo apakah cukup. Nah, di sini ya. Tup. Iya, kita tempel. Sip, pintunya sudah terbuka. Oke, lanjut. Lumayan juga ya. Terakhir kita bayar, lumayan ini. Hampir 200 lebih ya. 200 lebih terakhir ini. Lumayan. Masuk dah. Pak, bangun berarti mahal ya. Oke. Yolah. Lagi itu ya. Sip. Kita hitung semua sepedanya Tata, habis 500 lebih. Iya. Kalau, ya kita hitung ya. Terakhir tadi, terakhir tadi kita kenanya 200 sekian ya. Saya tidak melihat terlalu ini. Pokoknya 200 lebih. Kalau saya hitung dari Palembang kemarin ya. Dari malam tadi ya. Dari tadi malam. Itu sekitar 400an lebih ya. 450an gitu lah ya. 450an ya. Jadi, sahabat semua kalau untuk masuk di jalur tol di sini. Siapkan saldo sekitar 500 ribu. Itu sudah cukup ya untuk pergi saja. Nah, kalau untuk kembali nanti kita isi lagi 500 lagi. Gitu ya. Jadi, seperti itu ya sahabat semua. Saya ingatkan kalau mau masuk tol. Mau masuk tol. Tuhan di Palembang. Siapkan saldonya 500 ribu. Itu sudah cukup. Oke. Nah, ini sudah turunan ya. Turunannya ini sangat tajam sebenarnya ya sahabat semua. Sangat tajam. Nah, ini sebentar lagi kita sudah terlihat laut ya. Terlihat laut tuh. Lihat tuh mobil truk ya. Sepertinya naik dia pelan sekali ya. Nah, itu truk di sebelah naik pelan sekali. Itu menandakan tanjakan ini tinggi ya. Menandakan tanjakan ini tinggi. Nah, itu sudah terlihat lautnya. Alhamdulillah kita sudah hampir sampai di penyebrangan. Alhamdulillah. Nah, itu ya sudah terlihat lautnya. Tuh, putri saya sudah ketawa tadi ya. Ya, sudah melihat laut, dia ketawa. Tuh, lautnya. Sudah kelihatan lautnya. Kita akan naik ferry ya. Kita akan naik KM ferry. Tuh, sudah terlihat lautnya. Ya, mohon maaf saya tidak bisa zoom. Ya, tidak usah kita zoom ya. Kapal. Apa, Dek? Kita mau naik kapal? Kita mau naik kapal, Dek. Naik kapal ya kita ya. Tuh, kapal ferrynya kelihatan tuh. Tuh, kapal besar tuh. Tuh. Cah, nampak Cah. Tuh, kapal besar tuh. Tuh, kapal besar tuh. Tuh. Tuh, kelihatan kapal besarnya. Nanti kita naik kapal besar ya. Nah, ini pintu masuk dari dermaga atau pelabuhan ya. Ayo, silahkan maskernya dipakai. Maskernya dipakai. Maskernya dipakai. Ya. 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 Tata Eh putus Okey Okey Tolong mbak Oke kita sudah melewati Kita tinggal masuk ya Kita tinggal masuk Naik ke atas Langsung jalan Sip naik Good Naik kapal ya Peri Porta Link Port Link 3 Sip naik Uh 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 Masuk kapal kita tuh Naik kapal tuh Adeh Matura Tahu-tahu kan artinya kalau ada pesawat Tahu-tahu Tahu Tuh-tuh Naik kapal tuh Mantap Udah masuk Tuh Uh Banyak mobil ya Banyak mobil di dalam kapal tuh 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 Aduh Mantap kali Mantap kali Iya Iya tuh ada petugas Ada petugas Petugasnya ganteng juga tuh Oke Sip Nah kita keluar ya Kita main-main di atas ya Oke Pakai sepatunya dulu Adik-adek Kakak Halo kakak Mana kakak Halo Kita udah di kapal bilang kak Halo guys Halo guys Halo guys Kita udah di kapal Kita udah di dalam Ya kita mau naik ke atas ya Kita sudah di dalam Kita sudah di kapal Kita naik ke atas Oke Mobil sudah kita parkir Kita langsung naik ya Nah kita langsung naik ke atas Itu istri dan anak-anak sudah nunggu di atas Jadi kita naik Lantai dua Sip Nah Ini ya Ini masih ada lagi ke atas Jadi kapal ya Ini lantai dua Aduh Aduh lautnya Ini lantai dua Oke kita naik lagi Naik lagi Tuh Putra saya tuh Sudah nunggu tuh Kita udah naik lagi ya Halo Halo Sini Halo Sini Halo Tuh Putra saya tuh Lihat tuh Lihat kameranya Halo Halo Eh Lihat kamera dulu Lihat kamera Tuh Halo 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 Ya halo guys Halo guys Ini mekanik kecil kita ya Mekanik pintar Halo guys Ini mekanik nih juga iya guys Halo, Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys Assalamualaikum guys selamat menikmati 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 Jakarta selamat menikmati 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 Oke, sahabat semua, nanti kita langsung di tol kebun jeruk. Alhamdulillah kita sudah keluar dari pintu tol. Ini sudah masuk ke arah ke Cipulir ya. Lagi di lampu merah. Tidak, apuskan di tol. Go. selamat menikmati 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 kita masukin